Saya sebenarnya agak berbesar hati oleh karena yang datang khusus sekali saya bersarati melihat anak-anak Tionghoa yang muda. Saya sendiri sebenarnya mengidamkan ini. Oleh sebab yang sudah-sudah, bila ada acara-acara seperti ini, saya melihat hanya orang Melayu saja. Dan saya paham, bukan saya tidak paham, bahwasannya orang Tionghoa sebenarnya menyedari apa yang sedang berlaku. Cuma mereka agak berhati-hati sebab kita mempunyai kelompok pemimpin di atas yang selalu cuba menyalakan api perkauman. Tapi Alhamdulillah sekarang anak-anak muda Tionghoa dalam bersih tiga, saya sangat bangga. Sebab saya pikir kita telah membiarkan negara kita rencet selama 55 tahun. Kita tidak harus membiarkan itu berlaku. Kita tidak harus membiarkan hanya satu kelompok golongan yang tertentu memanfaatkan landas demokrasi secara yang tidak adil. Dan kerana itu, saya yang berusia sebenarnya 77 tahun, yang seharusnya lebih banyak waktu duduk di masjid, merasakan saya harus juga berada di sini. Dan saya sangat berbesar hati dengan gerakan untuk menentang Lina Sini. Orang di atas dua tiga hari yang lalu, orang di atas mengatakan bahwasannya rakyat tidak paham mengapa Lina Sini penting untuk mereka. Dan mereka menjelaskan hal-hal yang cantik saja, yang murni saja. Mereka seolah-olah mengetahui bahwasannya kilang ini akan membawa kebahagiaan saja. Padahal, contoh-contoh yang lalu menunjukkan bahwasannya, kita sendiri tidak tahu. Kalau lah kilang ini tidak sedia diterima di Australia, tidakkah kita harus berfikir? Mengapa kita harus menerimanya di sini? Dan kita tidak harus berfikir jauh dan bersusah payang. Kita hanya pikir, kenapa di tempat orangnya itu tidak mau diadakan, di tempat kita yang mau diadakan. Kita mesti membantahnya. Dan untuk itu, saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis Oktober yang lalu. Gebeng yang luka. Kita gairah merubah sebanyak tanah bertuah, konon riziki alam dan udara kita. Kita sengaja terlupa tanah cicit yang syahdu, tuli akan senandung insan dan ungas yang merdu. Dari denai ke rimba dan sungai ke samudera, terdengar inti ombak meraun bumi sejarah. Pernahkah kita bertanya kepada gebeng terluka, bersa'ir, berpantun demi kebahagiaannya. Kita hanya memacakkan gedung dan kilang zahir, merelah bumi gebeng teracun, beransur cair. Kita sedang alpa, malah amat banget terlupa. Harta terkini, menutup masa depan yang larang. Di sisi mewah harta, cemar sejarah bermula. Kita sedang memahar hikayat tragedi bangsa. Dengan puisi itu, Anda semua tentu memahami perasaan saya. Lebih-lebih lagi setelah saya melihat apa yang terpancar. Dan kita melihat bagaimana kuasa yang salah boleh dengan mudah menampar orang, menendang orang, memijak orang. Jangan benarkan itu, berulang lagi. Sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutno. Terima kasih telah menonton!